Intro Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meninggalkan rakaian kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 di Bali sejak selasa 15 November malam. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tegufa Zaisya mengonfirmasi kepulangan Menlu Lavrov tersebut. Kepulangan Lavrov diduga ada kaitannya dengan penembakan rudal Rusia ke Polandia. Namun rupanya bukan saja Lavrov yang dikabarkan sudah meninggalkan Bali. Para Kepala Negara G20 dan undangan lainnya pun sudah pulang dari Bali sejak selasa malam. Mereka yakni Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zaid al-Nahyan, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duk Su, Perdana Menteri Kamboja Hussein, serta Presiden FIFA Gianni Infantino. Sementara itu Faiza juga mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan meninggalkan Bali pada Rabu hari ini. Faiz menambahkan sejumlah jadwal kegiatan KTTG20 hari kedua pun mengalami perubahan kecil karena perkembangan kondisi yang ada. Sejumlah jadwal kegiatan pun mundur dari rencana semula. Salah satunya karena rapat mendadak para pemimpin negara, tepatnya yang tergabung dalam G7, menyusul adanya insiden penembakan rudal milik Rusia ke Polandia. Ada pun di hari terakhir pelaksanaan KTTG20, masih ada satu sesi pertemuan kepala negara anggota. Pertemuan itu rencananya akan membahas isu transformasi digital.